Mengenakan ijakrung atau kain sarung telah dikenal luas masyarakat Aceh sejak zaman nenek moyang dan menjadi kearifan lokal milik warga Serambi Mekah. Berikut liputan bagaimana kain serba guna ini diproduksi. Di Aceh, kearifan mengenakan ijakroeng yang dalam bahasa Indonesia berarti kain sarung telah dikenal luas sejak zaman nenek moyang. Kain serba guna tersebut biasanya digunakan untuk berbagai kesempatan termasuk sembahyang maupun acara tradisional lainnya. Motif dan model kain sarung pun kini semakin beragam. Model kekinian dengan motif Aceh yang khas bisa menjadi pilihan busana untuk penunaikan sholat di bulan Ramadan dan Idul Fitri nanti. Terut dikenalkan salah satu perajin kain sarung di Serambi Mekah, Hayrul Fajri Yahya. Kondisi pandemi yang dipadu dengan motif etnik khas Aceh pun menjadi inspirasinya. Hari ini kita tuangkan kembali ke dalam outfit yang kita rilis di 2021. Jadi ada unsur elegan kasualnya, ada unsur basicnya, ada unsur etniknya. Tetap kita memberi sentuhan-sentuhan ke Acehan di outfit kita untuk seri tahun ini. Sempat terpuruk dan harus beralih memproduksi masker untuk bertahan di awal pandemi tahun lalu, kini Hayrul Fajri kembali fokus pada produksi kain sarungnya. Selain memiliki butik, Hayrul Fajri juga memasarkan produknya yang telah menjangkau benua Eropa ini secara daring. Kini sarung produksinya dibanderol mulai dari harga Rp 285.000 hingga Rp 400.000 tergantung tingkat kualitas bahannya.